Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan? Kehinaan. Nah kalau tugasnya revolusi ahlak itu seperti itu, maka secara ekonomi tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif dan eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada Bang Isan. Itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu. Di tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur, ketika tidak jujur maka akan menikmati yang namanya rejeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik. Antiriba. Yang keempat, ini menarik disini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi ahlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi ahlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya uhuah. Baik dalam perspektif tadi Islamia atau Watonia posisinya. Nah sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi ahlak, revolusi ahlak dalam secara keseluruhan. Yang pertama sekali adalah, kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting. Kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan. Ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi ahlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah, ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali diaman posisinya, bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah ketika disampaikan pada posisi revolusi ahlak, maka dia suruhnya meminta tiga hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat. Menjabat, bermartabat. Beramanat, dia jujur berharkat dan berderajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.